Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini Boleh anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Saya ulangi lagi perkataan para ulama Yang mengatakan At-tawbatu wazifatul umur Tawbat adalah Tugas atau kewajiban sepanjang umur Selama kita masih hidup Senantiasa kita bertobat kepada Allah SWT Nabi SAW berkata Wallahi Ini la astaghfirullah La astaghfirullah Fil yaumi wal laylah Saba'ina marrah Sungguhnya demi Allah saya Beristighfar Setiap hari 70 kali Dalam riwayat disebutkan 100 kali Rasulullah SAW beristighfar Dan demikian para salafus salih Para salafus salih dahulu Mereka sering bertobat kepada Allah SWT Padahal dosa-dosa mereka sedikit Tapi mereka tahu Bahwa saat yang jadi perkara Mereka sedang melanggar Perintah Rabbul Alamin Mereka tidak memandang Dosa yang mereka lakukan Tapi mereka memandang siapa yang mereka sedang Mereka langgar perintahnya Itu Allah SWT Kita sering lalai dari dosa-dosa yang kita lakukan Kita sering meremehkan dosa-dosa yang kita lakukan Oleh karenanya Saya ajak para hadirin merenungkan sebuah dosa yang mungkin kita sepelekan Dosa yang kita sering melakukannya Dosa yang mungkin kita anggap remeh Tidak pedulikan Kita anggap tidak akan jadi permasalahan Tetapi dosa tersebut diperintahkan oleh Allah Untuk kita bertobat dari dosa tersebut Dosa apakah itu? Dosa tidak menjaga pandangan Dosa mengumbar pandangan Dosa melihat Aurat wanita Yang tidak halal bagi kita Dalam surat An-Nur Allah SWT mengatakan Watuubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun Bertobatlah kalian wahai seluruh kaum mu'minin Bertobatlah kalian La'allakum tuflihun Semoga kalian beruntung Ayat ini Kalau kita perhatikan Ini akhir sebuah ayat Awal dari ayat ini Allah menyebutkan tentang Kewajiban menundukan pandangan Kata Allah SWT Kata Allah SWT Katakanlah Kepada kaum Para lelaki yang beriman Ini Allah Sampaikan kepada Orang-orang yang beriman Bukan orang-orang yang kafir Bukan orang-orang yang Tidak beriman tentang hari akhirat Tidak beriman tentang hari pembalasan Tetapi Allah ajak berbicara Dengan orang-orang yang beriman Kullil mu'minin Katakanlah kepada orang-orang yang beriman Ya guzzu min abu sarihim Tundukan pandangan mereka Dan jagalah kemaluan mereka Ini lebih suci bagi mereka Dan Allah mahu mengataui Apa yang mereka lakukan Karena kebanyakan orang Tadkala Mengumbar pandangannya Tidak ada yang tahu Kalau dia bermaksiat Yang tahu hanya dirinya Dan Allah SWT Dan malaikat yang mencatat Kebanyakan orang Tidak menjaga pandangannya Tadkala Dia bersendirian Tadkala dia merasa Tidak ada yang mengawasinya Padahal Allah SWT Berfirman Ya'lamu khainat al-a'yun Allah mengetahui Pengkhianatan pandangan manusia Allah mengetahui Allah berbicara tentang Menundukan pandangan Dan Allah mengatakan Katakanlah bagi Wanita-wanita mu'minah Bukan wanita-wanita yang kafir Bukan wanita-wanita yang fajirah Tentang wanita-wanita mu'minah Yang beriman kepada Allah Dan Rasulnya Dan hari akhirat Tundukan pandangan mereka Dan jagalah pandangan mereka Di akhir ayat kata Allah Bertobatlah kalian Kata Syekh Ibn Al-Uthaymin Rahimahullah Ini dalil Bahwasannya Wajib bertobat Bagi orang-orang Yang tidak menundukan pandangannya Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain Ikhwan Bagaimana dengan ghibah Bagaimana dengan namimah Bagaimana dengan makan Harta yang haram Bagaimana dengan makan hasil ribah Bagaimana dengan Mendengar hal-hal yang diharamkan Oleh Allah SWT Maka sangatlah wajar Jika dikatakan bahwasannya Tobat merupakan kewajiban Seumur hidup Tidak ada diantara kita Yang bisa Terlepas daripada Perbuatan dosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!